Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs ketemu lagi di channel youtube Andre Fitra Kuniawan apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan yang baik ya selalu jaga kesehatan tetap di rumah aja dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan oke pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan youtube nya Reza Jakaria atau Reza DA ya nama Reza Jakaria mulai dikenal banyak orang sebagai penyedang dut di Indonesia setelah mengikuti sebuah program acara pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta nasional yaitu Indusiar The Academy yang kedua season yang kedua ya geng Reza Jakaria lahir di Bandung tanggal 12 Mei tahun 1989 jadi saat ini umurnya sekitar 31 tahun ya meski lahir di Bandung tetapi Reza banyak menghabiskan masa kecilnya dan kenangannya di beberapa kota seperti Surabaya Pekalongan dan Sidoardjo di The Academy 2 Reza sampai di top 4 di 4 besar ya geng dalam ajang tersebut juga Reza merilis single perdanaannya yang berjudul Engkau Laksana Bulan sepertinya itu single recycle ya atau daur ulang meskipun gagal menjadi juara di The Academy Asia yang kedua tapi karir Reza di dunia musik profesional justru sendiri bersinar ya bahkan beberapa kali sempat menjadi bintang film di beberapa FTP di Indonesia selain di Akademi 2 Reza turut serta di ajang pencarian bakat lainnya yang lebih bergensi seperti di Akademi Asia dan di Death Star bahkan pada ajang Akademi Asia yang kelima Reza mengisi sebagai komentator dan kalau gak salah di Liga Dangdut yang sekarang mengisi sebagai juri ya wow luar biasa selanjutnya kita lihat channel Youtubenya postingan terbarunya pada satu hari yang lalu berhasil ditonton 5,6k atau 5600 orang judulnya itu Percayalah Short Person Cover by Reza Zakaria selanjutnya postingan terbaru yang lain yaitu satu hari yang lalu juga berhasil ditonton 4,100 orang judulnya Reza Zakaria Cover Seu Kuto postingan terbaru yang lain yaitu pada 3 hari yang lalu berhasil ditonton berhasil ditonton oleh 6,900 orang selanjutnya postingan populer di kanal Youtubenya Reza Zakaria yaitu yang pertama 4 tahun yang lalu berhasil ditonton sebanyak 2,2 juta orang wow itu video judulnya new single Reza Zakaria pergi tak kembali selanjutnya postingan populer yang kedua yaitu pada 3 tahun yang lalu berhasil ditonton oleh 1,2 juta orang videonya yang berjudul Bruri Marantika dan Dewi Yul rindu yang terlarang project cover Reza Zakaria DA2 selanjutnya postingan populer yang lain yaitu new single Reza Zakaria Gadis Melayu diposting 4 tahun yang lalu berhasil ditonton oleh 1,000,000 orang oke disini saya akan mereview penghasilan Youtubenya Reza Zakaria berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com langsung saja kita beralih ke socialblade.com ya oh ya buat kalian yang belum subscribe channelnya Reza Zakaria buruan di subscribe ya geng disini Reza Zakaria telah mengupload video sebanyak 120 video dari 120 video berhasil mencapai subscriber 109,000 subscriber ya geng dari 120 video itu juga total video piece-nya mencapai 11.917.891 wow lumayan ya geng tipe channelnya musik disini negaranya masih kosong ya pertama kali Reza Zakaria mengupload video di Youtube atau bergabung dengan Youtube itu pada tanggal 5 Desember tahun 2011 jadi sekitar 9 tahun yang lalu beralih ke total grade yang didapatkan oleh Reza Zakaria berikutnya yaitu B minus ya ranking socialblade-nya berada di urutan 305.436 dunia ranking subscriber-nya berada di urutan 170.917 global dunia sedangkan ranking video views-nya berada di peringkat 318.848 dunia juga di sini ranking negaranya ranking country-nya masih kosong selanjutnya ranking musik atau tipe channelnya itu berada di urutan 25.599 dunia selanjutnya dalam 30 hari terakhir subscriber-nya di channel Reza Zakaria ini mencapai 2.000 naik sebanyak 33.3% dan juga 30 hari terakhir video views channelnya Reza Zakaria ini naik sebanyak 666.62.000 naik juga sebanyak 1.1% jadi buat Reza Lian pendukungnya Reza ayo ditonton, ayo di subs juga selanjutnya beralih ke estimasi pendapatan yang didapatkan oleh Reza Zakaria per tahun dan per bulannya disini tercatat estimasi pendapatan per bulannya 167 dolar sampai 2.700 dolar wow sedangkan estimasi atau perkiraan pendapatan per tahun dari Reza Zakaria ini mencapai 2.000 dolar sampai 32.000 dolar karena kita lihat disini pendapatannya masih dalam bentuk dolar kita ubah aja langsung ke bentuk rupiah dengan mengkalikan dengan nilai dolar hari ini pertama estimasi atau perkiraan pendapatan per bulannya yaitu yang minimum 167 dolar dikali 14.775 nilai dolar hari ini jadi totalnya 2.467.425 sedangkan pendapatan maksimumnya yaitu 2.700 dolar dikali nilai dolar hari ini yaitu 14.775 hasilnya 39.892.500 wow lumayan ya geng banyak jadi jadi estimasi pendapatan per bulan Reza Zakaria itu mencapai 2.467.425 sampai 39.892.500 rupiah wow sedangkan estimasi pendapatan per tahunnya yang minimum 2.000 dolar dikali 14.775 nilai dolar hari ini totalnya 29.550.000 rupiah sedangkan pendapatan maksimumnya yaitu 32.000 dolar dikali dolar hari ini yaitu 14.775 nilai dolar dikali dolar hari ini jadi totalnya 472.800.000 rupiah wow jadi estimasi pendapatan per tahun Reza Zakaria itu berkisar 29.550.000 rupiah sampai 472.800.000 rupiah wow banyak ya geng oke geng sekian konten kali ini apabila dari kalian ada yang ingin merukis siapa lagi yang mau di review silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa like, komen, dan share lalu subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi oke mohon maaf apabila ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya bye see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati